Kita sudah sampai Kota Batu dan akan masuk ke sekolah SPI Sudah mau masuk dan sudah di Kota Batu Sekarang kita mau menunggu pintu masuk Kota Batu di sebelah mana Anang jalan Terusnya tidak ada ucapan lain selanjutnya Dari yang ini suster, Pak suster Pak, halo, Pak suster Sebut nama suster Terima kasih Pak Ada berapa siswa di sini? Terima kasih Pak Transformer Center Halo Halo Hei, gimana? Selamat pagi Selamat pagi meskipun sore ya Oke, lalu gimana ke rumah Gali? Belum tahu sih kesannya baru masuk ke bangnya aja Tapi orang mengatakan ini berapa? 23 hektare 21 Mas tolong dipegain mas, saya mau direkam mas Awas tentu saja Oke teman-teman, saya sekarang ada di sekolah selamat pagi Indonesia Di Kota Batu Malang Yang menjadi kekasan di sini adalah Sapaan-sapaannya adalah mengecapkan selamat pagi Ini menjadi kesan pertama Maka saya ingin tahu apa yang menjadi kekasan dari sekolah pagi Selamat pagi ini Yuk kita lihat ke dalam ada apa Sapaan pertama selalu selamat pagi Meskipun siang, sore, malam Sapaan selamat pagi Pak, saya boleh tanya Kenapa selalu mengucapkan selamat pagi meskipun sore? Ya, karena pertama Semangat apa yang mau digali? Iya, supaya menyemangati adik-adik Supaya tetap semangat Dan kedua juga Selamat pagi ini ibaratnya Matahari pagi yang selalu memberikan harapan-harapan baru Nah kami berharap BISMA Selamat Pagi Indonesia ini Anak-anak yang sekolah di sini Yang degernya anak-anak yatim-tiatu Yatim-tiatu yang tidak memiliki harapan Datang ke tempat ini Mereka memiliki harapan-harapan baru Sebagaimana matahari pagi Jadi apapun Waktunya Selamat pagi Sebagai pengharapan dan semangat Iya, kalau pas kita siang Mucapin selamat siang Kan nanti Kesannya panas Segera Kalau malam selamat malam Kesannya nanti Ayo cuci kaki Cuci tangan Bubuk Gitu kan Oke Jadi begitu teman-teman ya Jadi inilah filosofinya Sekolah Selamat Pagi Ingin membangun semangat Dan harapan baru Setiap kali terjumpa dengan Dan ini bersama Mas Didi Kepala sekolah Wakil kepala sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Boleh tahu berapa jumlah siswanya? Siswa sekarang ada 257 sekian Ya, 50 sekian gitu Jadi mereka berasrama ya? Berasrama semuanya Itu tidak termasuk yang alumni Karena ada sekitar 51 anak alumni Yang tinggal di sini Dari angkatan pertama sampai angkatan 9 Sebagai tutor Atau sebagai penamping Ya, mereka Merunning bisnis Yang mereka kelola sejak awal Itu Luas tanahnya berapa? Puji Tuhan sekarang Luas tanah kami ada 21 hektare Wow, luar biasa Luar biasa Nanti kita diajak jalan-jalan Nah, ya mari Jalan-jalan Teman-teman kita mau jalan-jalan Tapi sayangnya hujan Tapi ya kok ini Selamat pagi pokoknya Selamat pagi Nah, banyak sekolah-sekolah Yang datang ke tempat ini Kayak hari ini baru aja pulang Dari SMA Trinitas Bandung Satu minggu Nginap di sini Mereka sudah dibanding Dan lain sebagainya Ini ada SMP Tunas Bangusa Dari Jakarta Juga datang ke tempat ini Sudah beberapa hari Besok baru pulang Jadi setiap hari kami Kedatangan sekolah-sekolah Dari banyak tempat Jadi bahkan mahasiswa pun Sudah dibanding ke tempat kami Dan mereka turun Masuk di tempat ini Ini namanya entrance Jadi untuk masuk Karena Sabtu sama Minggu Kita reguler Buka reguler Kita kita foto di sini dulu Wah, keren nih foto di sini Iya, keren Sebenarnya nggak kelihatan ya Ini background ini Gunung Panderman Kelihatan Kalau pagi sebenarnya kelihatan Ini kamar Romo Lidhi Dan hari apa di rumah ya Senang ya Yang Romo Tidak hanya fokus kepada yang namanya akademis Jadi kalau sekolah-sekolah pada umumnya Itu kan fokusnya kepada akademis Bagaimana mereka menggunjot Supaya anak-anak ini nilainya besar Nilainya tinggi gitu kan Nah, kami di sini Tidak hanya fokus kepada akademis Karena seseorang itu Kami kalau ngasih tahu sama anak-anak Kesuksesan seseorang itu Tidak hanya ditentukan dari nilai akademis saja Gitu ya Nah, akademis itu kan hanya Sebegial Iya kan Dari intelijen sini Padahal Manusia ini kan ada beberapa Kecerdasan-kecerdasan yang lainnya Yang perlu digali Nah, ini yang kami gali Di tempat ini Anak-anak di sini Bagaimana kami Kita menggali emotional question mereka Spiritual question-nya Semuanya Sembilan kecerdasan ini Yang kita gali Di anak-anak SMA Selamat pagi Indonesia ini Sembilan kecerdasan ini Kan hanya basic ya Fondasinya Banyak orang bilang begini Siswa-siswi SMA Selamat pagi Indonesia ini Memang dicetak untuk menjadi entrepreneur ya Kami bilang tidak Karena kami di sini Mengajarkan mereka itu Anak lulus dari tempat ini Bukan menjadi pengusaha Tetapi menjadi seseorang Yang memiliki value Bagaimana mereka Kita alatkan menjadi Valuable person Ya Nah Bagaimana untuk Menjadi valuable person Kami mengajarkan mereka Kami menggali mereka Dengan yang namanya Valuable construction Valuable construction ini Merupakan tools Bagaimana untuk Menjadikan anak ini Benar-benar Memiliki value Memiliki nilai Di dalam Kehidupan mereka Nah Toolsnya ini Basic mereka Yang kita gali Awal-awalnya ini Tapi ada paksa Paksa ini sebagai Pilarnya Pay-nya itu Prayer Hidup ibadah mereka Itu bagaimana Attitude mereka Bagaimana Knowledge mereka Bagaimana Skill mereka Bagaimana Action mereka Bagaimana Ini kita nilai Semuanya Nah Dengan harapan Ini semua Tergali Termasuk Mereka ini Memiliki Yang namanya Eleven to be great Ibarat Konstruksi itu Eleven to be great Ini sebagai Atapnya mereka Semuanya Gitu Ya Seperti Filosofi Gitu Jadi ini kita nilai Semua Kami ada Di SMA Selamat Pak Di Indonesia Ada dua rapor Satu rapor Akademis Ya sekarang Saya berada Di dalam Hall Sekolah Selamat Bagi Indonesia Nanti kita akan Lihat Ada apa aja Di dalam Hall ini Tadi Rauh Marianto Tanya-tanya banyak Pada Pak Didi Pak Didi Sambil jalan Bisa cerita Ini apa ini Nah ini Sekarang kita akan Masuk ke Hall Berkat Hall Berkat Ini salah satu Hall Untuk venue Kalau mereka Pada datang Ketempat kami Bagi Ini ada tempat Dari SMP Dengan bangsa Jakarta Nah ini Tempat untuk Kita Biasanya Isi sesi Sesi ya Di hall Ini hallnya Ini 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 Baik Baik Sekarang saya ada di tempat Cafe break Baik Sangat inspiratif Jadi Memani suara Aliran Sungai Dan Ada Gunung Dan Sawat Sangat inspiratif Dan Memesankan Membangun karakter Seorang Kita Terima kasih atas Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton